Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus Melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu Berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu Dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, amin Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari ratapan satu ayat yang ke satu sampai dua Lalu dilanjutkan dengan ayat dua belas sampai tiga belas dan ayat enam belas sampai dua puluh Ah betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis Air matanya bercucuran di pipi Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia Semua temannya menghianatinya, mereka menjadi seterunya Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu Pandanglah dan lihatlah Apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku Untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku Dihamparkannya jaring di muka kakiku Di desaknya aku mundur Aku dibuatnya terkejut Kesakitan sepanjang hari Karena inilah aku menangis Mataku mencucurkan air Karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku Bingunglah anak-anakku Karena terlampau kuat si seteru Sion mengulurkan tangannya Tetapi tak ada orang yang menghiburnya Terhadap Yaakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya Sebagai lawan Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka Tuhanlah yang benar Karena aku telah memberontak terhadap firmannya Dengarlah hai segala bangsa Dan lihatlah kesedihanku Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan Aku memanggil kekasih-kekasihku Tetapi mereka memperdayakan aku Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota Tatkala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya Ya Tuhan Lihatlah Betapa besar ketakutanku Betapa gelisah jiwaku Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku Karena sudah melampaui batas aku memberontak Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang Di dalam rumah oleh penyakit sampar Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Ratapan 1 ayat 1 A betapa terpencilnya kota itu Yang dahulu ramai Laksana seorang jandalah ia Yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa Yang dahulu ratu di antara kota-kota Sekarang menjadi jajahan Judul renungan kita hari ini adalah Memulihkan harapan kita Ditulis oleh Mike Whitmer Sahabat suara kasih Seharian itu saya bersama saudara-saudara saya Dan keluarga kami memindahkan barang-barang orang tua Dari rumah masa kecil kami Sorenya Ketika kembali untuk mengambil barang-barang terakhir Kami menyadari bahwa itulah kesempatan terakhir kami di rumah ini Dan kami pun berfoto bersama di teras belakang Saya berjuang menahan air mata Ketika ibu saya menoleh dan berkata Sudah kosong sekarang? Ucapannya membuat pertahanan saya runtuh Rumah yang berisi kenangan selama 54 tahun itu kini sudah kosong Saya berusaha keras untuk tidak memikirkannya Kepedihan hati saya mengingatkan saya Pada kata-kata pembuka Yeremia dalam kitab ratapan Ah betapa terpencilnya kota itu Yang dahulu ramai Perbedaan terpentingnya adalah bahwa Yerusalem kosong karena banyak pelanggarannya Allah telah membuang umatnya ke Babel Karena mereka memberontak terhadap dia dan menolak untuk bertobat Orang tua saya pindah rumah bukan karena dosa Setidaknya bukan secara langsung Namun karena dosa Adam di Taman Eden Kesehatan setiap manusia pasti merosot sepanjang hidup mereka Seiring bertambahnya usia Wajar saja jika kita memilih pindah ke rumah yang lebih kecil Agar lebih mudah merawatnya Sahabat suara kasih Tempat apa yang menyimpan banyak kenangan indah bagi Anda Bersyukurlah kepada Allah atas orang-orang yang mengasihi Anda di sana Bagaimana Anda dapat menciptakan kenangan baru hari ini Marilah kita renungkan Saya mengucap syukur atas kenangan Yang membuat rumah kami yang sederhana itu istimewa Rasa sakit adalah harga dari perasaan kasih sayang Saya tahu perpisahan berikutnya bukanlah dengan rumah orang tua saya Melainkan dengan orang tua saya sendiri Saya pasti akan menangis Saya pun berseru kepada Tuhan Yesus agar dia segera datang Mengakhiri perpisahan Dan memulihkan segala sesuatu Karena dialah harapan saya yang sejati Bapak, terima kasih karena engkau telah menerima kami Dalam keluargamu yang abadi Amin Tuhan Yesus memberkati Sahabat suara kasih Demikianlah renungan firman Tuhan Pada pagi hari ini Semoga menjadi berkat bagi hidup kita Dan sebelum kita Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami Kami juga bersyukur Bapak Untuk pertolonganmu Penyertaanmu Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Untuk kebaikanmu di pagi hari ini Tak berkesudahan kasih setiamu Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap pagi Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami Terima kasih untuk firmanmu Pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau belajar dan terus belajar Tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan Dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau Di sepanjang kehidupan kami Bapak Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Terima kasih Bapak Buat kesempatan dan nafas kehidupan Yang masih engkau berikan Kami mau memakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan masalah hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi Kiranya engkau yang jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati juga perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami Bapak Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Dan sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau berterima kasih Buat perlindungamu di sepanjang malam yang telah kami lewati Pagi hari ini Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin